kontornya gemoy-gemoy ya, gemuk-gemuk ya saya yang jual nih, gemuk-gemuk nih gede-gede, mantap ini cepetan memborceki nih jadi gak saya populer udah ngantri nih Kak, ini bikin berapa porsi nih Kak? 5 porsi 5 porsi, ini kalau sendiri emang repot ya Kak ya? iya, berdua juga berdua juga kadang repot nih jadi dibantuin sama bapak tuh jadi tiga, oke bapak spesialis ngerebus iya, oke mantap nih guys, baru bungka udah banyak orang keren itu apanya Kak, chili oil Kak? wih banyak banget Kak wow, pedes nih Kak insya Allah pedes insya Allah pedes baunya udah terasa banget nih ini sambal chili oilnya ini sambal bukan sahos ya Kak? cabai ya, ini ya paling pedes levelnya berapa? pol tiga udah pedes cuma banyak juga yang minta sampai 4 kadang ada yang sampai 5 5 tuh udah pedes banget pasti ya? udah pedes banget, pol tiga aja udah pedes ini paling banyak bisa berapa kilo Kak? ini untuk sehari sih satu hari segini? abis Kak? abis sampe malam tapi ini memang chili oilnya bisa buat besok lagi? masih bisa gak? masih bisa kalau ini kayaknya enggak nih? kalau ini enggak ya? kalau ini bisa ya? kalau ini selalu bikin tiap hari sih ini ayamnya digiling doang ya? iya paling ramai berapa porsi Kak? seratusan seratus lebih? yang paling mula harganya 10 ribu ada bahasa chili oil juga? ada rata-rata seratus ya? jadi ini wanton mie jebel balian jaya iya itu apa? nama? nama gabungan saya suami mana anak ini punya sendiri ya? punya sendiri mantap idenya gimana? bisa punya usaha kayak gini awalnya? awalnya kan kita jualan disam doang oh gitu terus? iya tiba-tiba pikirin punya pengen buat gue jebel gitu cobain ya alhamdulillah ada rezekinya ada rezekinya tahu resepnya dari mana tuh? lihat-lihat aja lihat di youtube juga? iya mantap tapi yang basicnya udah jualan ya? emang dulu ada jualan ini juga sih ini baru buka nih ya? baru buka baru beres-beres boleh tahu kakak namanya siapa gak? nama saya linda kak linda ini jualan dari jam berapa memang? jam 4 lah beres-beres mulai nanti jam 5 sampai jam berapa? sampai jam 10 jam 10 paling cepet habis jam berapa? paling jam 9 jam 9 wih sebentar doang ya jualan deh ya mantap kak itu apa kak? minyak? ini minyak ini pangsitnya wontonnya oh wontonnya maksudnya ya? iya wontonnya nanti direbus baru kasih bumbu cili oilnya isinya apa kak? ayam ayam aja oke ini siapa nih? ini suami saya oh suami istri ya? iya dimsum dimsum tapi untuk mie jebelnya nanti ada yang topi ceket iya ada yang pakai bakso ini dimsumnya maksudnya jadi satu sama itu atau gimana? enggak dimsum bisa sendiri bisa sendiri tapi kalau misalnya mau pakai cabenya cili oil juga bisa bisa ini dimsumnya rasa apa nih? rasa ayam rasa ayam ini punya kakak juga semua nih? iya bikinan semua sendiri nih? bikin sendiri oke mantap ini apanya nih kak? ini saus dimsumnya oh saus dimsum oke kalau rice bowlnya ukuran berapa kak? 650 ml sama tuh? sama kalau ini? kalau ini ukuran L kali ya? ini buat diinsal oke kalau ini buat mie jebel sama wonton kering kalau yang itu nanti buat wonton kuah yang kuah satu yang kering dua yang kuah apa itu? kakak pedas sedang gak? yang kuah kan? iya yang pakai daun-daun ya? ayam aja pak ayam aja pak ini dimsumnya masih laris kak? masih alhamdulillah masih ada pelanggannya ya? iya awal-awal jualan gimana kejualan ada rasa-rasa gimana? iya percaya diri gak? percaya diri aja percaya diri langsung laris tuh kak? alhamdulillah ya alhamdulillah langsung laris langsung laris mantap berapa porsi awal-awal? pertama kan kita gak target berapa sampai berapa porsi ya langsung habis sih langsung habis keren juga baru buka langsung habis awal-awalnya sih pakai nomor antrian tuh oh pakai nomor antrian? iya nomor antrian iya wih mantap ini gerobakan bagus tuh gak gede awalnya juga kita pakai meja ini awalnya cuma pakai meja begini iya terus langsung bisa seperti ini dari sini ke sini berapa lama waktunya? berapa lama ya? 3 bulanan ya? bang faksinya 5% kasih kalau sedang berapa sendok kak? kalau sedang 2 sendok kalau pesdesk 3 sendok tanda ada 3 sendok kalau pesdesk ya? iya tapi kalau mau ditambah lagi juga boleh boleh ya tergantung request yang paling banyak yang pembeli pembeli paling banyak berapa sendok kak? 5 sendok 5 sendok udah kualaan tuh? udah waduh ini mau buat apa nih? eee wanton wanton yang kuah ya? yang kuah yang kering juga ada itu kecap ya kak? iya kecap minyak bawang minyak bawang satu porsi dikasih berapa pangsit? 5 wanton ya? iya wanton tuh pangsit ini ada yang minta gak pake gak pake pake sambal original iya mungkin buat anak-anak kali ya buat anaknya ya iya ini semua bikin sendiri nih kak? iya kecuali mie ya mie pasti beli ya iya produk pabrik dari pabrik ya ini orang udah ngantri nih kak? iya ini bikin berapa porsi nih kak? 5 porsi 5 porsi maksitnya bawa berapa banyak nih kak? 500 500 biji? 500 ini bawa pas tengah ini pas tengah? oh dua ini pas tengah ini doang dua ini ya wih banyak juga lah 800 wih abis ya Alhamdulillah ya 45 pak enggak yang ini punya kakak itu bentar jadi ini tadi wanton apa? wanton kuah wanton kuah harganya? 15.000 segini kak? segini banyak? iya kenapa ya orang suka banget ginian ya langsung rame jajanan kayak gini nih jajanan kayak gini jajanan kayak ginian mungkin di Indonesia karena suka pedas kali ya suka pedas ya hehehe ini buat yang mana? ini buat yang kering kering iya satu porsi isinya 5 ya 5 oh iya oh iya lupa lah ini minginya dua sama wanton keringnya wanton wakas ini pede sedang nggak? sedang aja ya dua-duanya Minya, portanya Minya dua, Pak Itu emang segitu porsinya, Kak Banyak juga gak sih, Kak Emang sih gini ya, Kak Emang sih gini ya, Kak Emang sih gini ya Ini mas, makasih Itu lagi, ngapain tuh? Itu proses ano, perambusan mie Berapa lama sih itu tadi? Kayaknya agak lama juga Paling 5, gak nyampe 5 menit Oh, gak banyak aja, soalnya kita pakai minya mie kecil Mie kecil ya, oke Mantap Ini kan kata tadi pakai nomor antrian ya Iya Itu berapa lama tuh orang nungguin biasanya? Kalau waktu kemarin, saya cuma berdua sama istri aja hampir ya Mungkin paling, berapa ya? Ada yang 20 menit, ada yang Tapi mereka nungguin gak? Nunggu, tetap nunggu Soalnya kadang-kadang, kalau mereka kan mesen Perorang itu kan gak hanya meski satu Oke Kadang-kadang ada yang sampai 4, ada yang 5, ada yang macam-macam lah Jadi yang proses itu yang agak lama jadi nunggu Wih, mantap Sekarang dalam dirilah ada Bapak bisa bantuin kan Alhamdulillah ya Jadi agak cepat gitu Cepat Gak sampai Jadi jarang terpakai juga Kecuali kalau Biasa kalau terpakai lagi dia Kalau sudah nanti pas sudah habis Azan Issa tuh Nah, mulai itu agak rame Ada waktu-waktunya kalau sekarang Karena udah dibantu Kalau kemarin kan cuma Berdua Berdua Kalau berdua agak repotan nih Jadi ini sejarah nih? Ya ini meja sejarah Tapi cuma sebentar doang ya Iya Waktunya Mantap Jadi gak boleh dihapus nih? Gak, jangan Gak boleh dimustahin? Iya Karena dari ini rezekinya nih? Iya, itu Alhamdulillah Kalau ini kan karena kita mainnya kan Mi sama pangsit kan rebus Jadi Air kan kadang banyak tumpah kan Jadi rusak gitu Jadi itu buktinya tuh Tumpah itu Aduh, hancur Di sini ada gak sih orang yang pengen jualan juga atau gimana gitu? Atau mau nanya gitu? Harapannya kalau yang mau ngajak kerjasama banyak sebenarnya Cuma Belum siap Belum siap Karena masih baru banget ya Banyak juga ya? Banyak juga Mantap Harapannya gimana? Ya Kalau harapannya ya gimana ya Terus maju lah Terus maju ya Alhamdulillah dengan adanya ini Tambah lancar, mudah-mudahan Tapi itu untuk dimsumnya udah berapa lama juga lah Kalau dimsum, lebih lama dimsum Dimsum itu hampir Bareng sama ini Ketemu dengan mie-nya ini Ada perbedaan waktu hampir 6 bulan lah 6 bulan lah Terus bukain ini ya Alhamdulillah ada rezeki di sini Nah ini ada rezeki di sini Cepet juga Ini keren banget Baru bukainya udah banyak orang Paling mungkin Masih pake Kalau misalnya Sudah gak tertanggulangi lagi Kita gitu orang banyak antriannya Kita pake itu Karena kan Pesanannya kan beda-beda nih Betul Kadang ada yang Dia satu orang Ada yang mesen mie Ada yang mesen pangsit Ada yang mesen ini Jadi kalau gak kita pake itu Kalau semuanya Mesan semua bingung kita Jadi satu-satu kita pake Tapi pernah gak Ketukar gitu loh Pernah Ketukar Salah Baik lagi gak orangnya Kalau anu enggak sih Cuma kadang disini Kadang udah orang itu Dan perhatikan juga Kadang perhatikan Makanya kan sengaja Kita pilih Model gerobak yang Luas terbuka Begini Jadi orang itu bisa Kadang ada yang Mau pedesnya Nambah 2 sendok Kadang-kadang kita Mau kelebihan Bu 2 sendok Kadang ada yang Kurang Tapi kebanyakan sih Pada Di atas level standar Kita Kalau kita kan Punya standar 3 sendok Itu dah pedes Bagi kita Kan bagi orang Jadi makanya kita Selalu kalau lagi jual Begini kita tawarkan Mau pedes atau sedang Kalau sedang kan 2 sendok 2 sendok Atau Apa Sedikit pedas 1 sendok Kalau yang originalnya Juga kita buatin Suka pedas Suka pedas Kita cobain Kira-kira level berapa Kalau terakhir dulu Ada mungkin anak-anak muda Yang Seneng sampai 5 Kadang ada Kadang saya tanyakan dulu Yakin 5 Yakin Ternyata besok balik lagi Pak kurang Tambah 1 sendok Waduh Kalau kita Mau tambah Mau lebih Itu Kalau kita pakai level kan Standarnya udah 3 segitu aja Jadi kalau kita Kira-kira Kalau orangnya masih Ditengoknya Kurang-kurang Orangnya kurang pedas Mau tambah Tambah silahkan Nggak ada Nggak ada perbedaan harganya Sama Sama ya Sama Awalnya Yakin Gak yakin Istri aja Yang ngemangatin Udah yakin Aja Kalau Kalau Rezekinya Ada Ternyata Memang Rezekinya Dari Sibu Amin Ya Mantap Ini Biasanya Kalau Maghrib Sepi Dulu Ntar Kamel Lagi Gitu Apa Gimana Disini Lanjut Terus Berdiri Terus Udah pernah Pake Dua orang yang kerja Rata-rata Menurutnya Capek ke diri Oh Pernah ada karyawan gitu Nggak kuat berdiri Capek Wah Mantap Ini level berapa kak Ini level 3 Yang pedas Level 3 Ini Jadi semua Rata-rata Abis Angsim Apa Namanya Wonton Abis Ya Paling laris Dari Rebus Sama Yang Kering Orang Lebih Banyak Yang Yang Kering Yang Banyak Yang Beli Cewek Cewek Cowok Cowa Banyak Yang Pedas Gitu Oh Ada Enggak Oke 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 Itu Enggak Ditaker Emang Segitu Ngambil Beneran Wih 15.000 Wih Banyak Di Tentang Contohnya gemuk 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 Mantap jadi ada nih orang nggak pakai cabai sama sekali ya ada nggak pakai cabai sama kakak yang sering beli ya berapa kali beli enak ya sukanya yang mana oke makasih ya ini paling banyak berapa Hai bawa-bawa berapa 300 ya 300 lumayan baik juga ya gila-gila harganya biasanya harga murah sih 10-1 porsi 10.000 yang isi lima 10.000 lumayan murah ya kalau isi 10-20.000 bukan yang kecil-kecil yang gede-gede juga ya mantap jadi sekali lagi kalau orang mau pedas jadi tiga nih tiga ntar kalau kurang boleh nih boleh boleh nampak ya Kak boleh oke karena saya makan di sini nanti boleh 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 karena saya suka banget pedes kan pedes apa ya cili oil di sini nih resep sendiri nih kayak iya ada nggak orang pembeli pengen minta resepnya kan ada sih nanya-nanya yang minta ada sih orang bisa lebih dari 15 gitu porsinya ditambahin gitu ada kita ditambahin paksinya ada ada berapa Rp20.000 jadi kalau Rp20.000 dikasih berapa dikasih 7-7 oh ya sama Hai cuman di sini beneran porsinya banyak nih ya banyak nih porsinya dia nih mantap jangan ditutup ya kak nanti saya mau langsung makan kalau disitu pelanggan banyak udah ya Alhamdulillah Alhamdulillah pada balik lagi nih rata-rata pada balik pada balik lagi ya yang wilayah sini ya kadang ada yang dari dari mana paling jauh dari mana tahu Cilengsi Cilengsi kemarin mereka tahu dari mana kak kurang paham juga saya tahu mungkin dari teman-temannya kali ya oh dari Cilengsi belum ya saya tanya buka apa enggak katanya mas kebetulan hari itu hari Minggu kita hari Minggu memang tutup Oh jadi Minggu itu tapi sini jadi bukanya dari dari Senin sampai Sabtu itu aja sore ya ya Hai Hai ini Tommy kita kasih topinya dulu bakso ceker jadi ini namanya apa mie jebel mie jebel pakai ceker pakai bakso jadi berapa 16.000 udah kalau nggak pakai apa-apa pakai apa-apa 10.000 jadi kalau pakai pakai ceker aja 13.000 kalau pakai bakso aja 13.000 kalau pakai ceker bakso 16.000 topinya 3000an ya ya tapi bahasanya dua nih ya oke siap ini tadi pedas gak kak ini enggak sedang ya yang pedas yang nonton oke tau nggak kak wonton itu apa bahasa dari mana bahasa dari Cina ya Cina kan ya muntun 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 jadi nih dikasih tetep ya dikasih selera ya orang kadang ada gak pakai ini juga ya ada yang gak mau pakai ini kalau saya mau lengkap aja ya udah ada sih yang minta gak mau pakai daun bawang mantep guys kita langsung cobain aja ya rasa seperti apa pedasnya seperti apa disini Cile oil karena gue suka pedas ya kira-kira disini pedasnya gimana ini tadi level 3 ya 3 sendok Bismillahirrahmanirrahim beneran guys pedas nih wah tadi kalau kurang pedas gue mau nambah guys sambalnya Cile oil ya ternyata nih 3 aja udah pedas juga mantep nih enak banget nah iya cobain mari makan makan enak hmm ini wontonnya tebal banget gede banget isi ayam ya berasa banget Cile oil juga pedas ternyata mantep nih guys wow ini rekomendasi juga nih buat temen-temen yang suka dengan jajanan kayak gini nih jajanan pedas-pedas ini boleh dicobain nih mantep oke hmm enak banget mari makan makan enak pedas guys pedas guys pedas enak wah kita cobain mie jebeunya ini kalau polos aja 10.000 ini karena pakai topping jadi harganya 16.000 karena gue toppingnya 2 ya ceker tanpa baso kalau basonya aja tadi 3.000 atau cekernya aja 3.000 hmm ini gue gak ambil enggak taruh pedas ya level 2 sedang aja karena tadi ternyata poton cile oilnya pedas guys mantap gini mari makan makan enak hmm enak ada manis-manisnya dikit ya enak guys gini enak 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 ini bau ini basoknya ini bedasa sedang enak 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 di belakang gue tuh, makin sore makin rame, tadi baru bukanya udah ditungguin, mantep banget buat kamu yang nonton video ini, kalau penasaran, hampir aja kesini ya, dia ternyata hari Minggu libur, bukanya cuma Senin sampai Sabtu mantep, dari jualan insam, terus buka usaha ini, tambah rame, mantep ini gue mau habisin ya, sekali lagi, kalau penasaran, dateng aja kesini, coba aja oke, Kak Linda, makasih banyak ya, mungkin nanti usahain, makin tambah berkah, makin tambah rame, makin tambah dikenal ya Kak sekali lagi Kak, kalau orang mau mumpir kesini, alamatnya dimana? alamatnya Jalan Jengki, Samping Graha Inti Ruf, Kebun Palah Senin sampai Sabtu ya, Minggu libur, Minggu libur, jam 5 sampai jam 10 terima kasih ya Kak ya, Assalamualaikum Assalamualaikum makasih ya Pak ya, Pak, makasih ya Pak oke 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 oke